Dan kita akan lihat seperti apa kondisi saat ini di sana, di lokasi berlangsungnya acara pidato kebangsaan nanti yang akan disampaikan oleh Joko Widodo, Presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Seperti yang Anda saksikan sudah terlihat nampak Joko Widodo sudah memasuki panggung dan melambaikan tangannya kepada para pendukungnya bersama dengan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin. Berserta istrinya.